Sebuah kisah mahal karya terbaik dari Eshamintarca yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari Pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-264 Selamat menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan Bango Samparan mengangguk-anggukkan kepalanya Tetapi sebelum ia menjawab apapun orang itu sudah melangkah pergi Bango Samparan menarik nafas dalam-dalam Selangkah ia maju mendekati Ken Arok sambil berkata Maafkan orang itu Ken Arok Ia memang agak gila Ken Arok menarik nafas dalam-dalam Dalam sekali Namun ia menjawab Sama sekali tidak Kata-katanya sama sekali tidak mencerminkan kegilaannya Ia berkata dengan sepenuh kesadaran Dan sepenuh kepenciannya Bango Samparan mengerutkan keningnya Perlahan-lahan ia mengangguk sambil berkata Kau benar anakku Demikianlah gambaran sikap orang-orang karuman terhadapku Tergantung kepada ayah sendiri Apakah kau mampu memperbaiki sikapmu Aku sudah mencoba Tetapi baru saja kau melakukan perbuatan yang terkutuk itu Apa yang aku lakukan Kau baru saja membunuh dan merampas barang itu Bango Samparan menjadi tegang Namun kemudian ia menundukkan kepalanya Itu karena aku terpaksa melakukannya Desa ini seperti sebuah perapian bagiku Dan kau telah menyeret aku masuk ke dalamnya Hampir saja aku kehilangan akal dan berbuat sesuatu yang akan semakin merusak namamu Ken Arok berhenti sedenak Ayah Sebaiknya aku pergi saja Kalau aku singgah juga di rumah Nanti akan banyak timbul persoalan-persoalan yang tidak aku inginkan Mungkin aku akan tersudut ke dalam suatu keadaan yang sama sekali tidak aku inginkan Tidak Itu tidak akan terjadi Potong Bango Samparan dengan serta-merta Kau harus singgah Meskipun hanya sebentar Kau sudah sampai di sini Beberapa langkah lagi kita akan sampai Ken Arok menjadi ragu-ragu sejenak Namun kemudian ia tidak dapat menghindar lagi Ketika Bango Samparan berkata Marilah Marilah Jangan membuat aku kecewa Mereka pun kemudian meneruskan perjalanan mereka Menyusur jalan patisan Ketika mereka bertemu seorang yang lain Maka dengan hormatnya Bango Samparan menyapanya Selamatlah kehendaknya selama ini Orang itu memandang Bango Samparan dengan tajamnya Kemudian kepada Ken Arok pula Dianggukkannya kepalanya sedikit sambil menjawab sekan Iya Aku baik-baik saja Tetapi orang itu berjalan terus Dan Bango Samparan memandanginya Dengan sorot mata yang aneh Mudah-mudahan pandangan mereka berubah Apabila aku sudah tidak berbuat kesalahan-kesalahan lagi atas mereka Dan kini aku sudah tidak akan berjudi Mengambil buah-buahan di kebun orang Dan berbuat apa-apa yang tidak menyenangkan bagi mereka Ken Arok tidak menjawab Tetapi kepalanya yang tunduk itu Menjadi semakin tunduk Sejenak kemudian Mereka telah sampai ke sebuah halaman yang luas Tetapi kotor dan liar Dikelilingi oleh dinding batu yang kasar Dan sebuah rekel yang miring Itulah rumah Bango Samparan Beserta keluarganya Kedua istrinya dan anak-anaknya Yang hampir seliar Bango Samparan sendiri Ketika Ken Arok sampai ke depan rekel yang miring itu Hatinya menjadi berdebar-debar Bango Samparan mempunyai empat anak laki-laki Dan seorang anak perempuan dari istri mudanya Tetapi rumah ini Kesannya seperti rumah hantu yang sudah berabad-abad Tidak disentuh tangan manusia Apakah kau tidak ingat lagi Bahwa rumah ini adalah rumah kita Ken Arok? Bertanya Bango Samparan Oh Ken Arok menganggung Tentu Tentu aku ingat Kenapa kau tampaknya menjadi raku-raku untuk melangkah masuk? Ken Arok menarik nafas Tetapi ia tidak menyahut Masuklah Ken Arok melangkah ke samping untuk memberi kesempatan Bango Samparan untuk masuk lebih dahulu Baru kemudian Ken Arok berjalan di belakangnya Demikian mereka menyusup rekel dan berdiri di halaman Dada Ken Arok menjadi semakin berdebar-debar Ia memang pernah tinggal di rumah ini Tetapi rumah dan halamannya semakin lama tidak menjadi semakin bersih Namun sebaliknya Rumahnya menjadi semakin rusak Dan halamannya menjadi liar Tidak ubahnya dengan halaman-halaman kosong di sekitar rumah itu Yang ditumbuhi oleh kerumbul-kerumbul liar Dan rumpun-rumpun bambu yang lebat Nah kau lihat pintu rumah itu terbuka Bertanya Bango Samparan Rumah itu pasti ada orangnya Apakah ia ibumu, bibikmu atau adik-adikmu? Ken Arok menganggu Satu-satu ia melangkah maju mengikuti Bango Samparan Semakin lama semakin dekat dengan pintu lerek Yang sudah menganggah seperti mulut raksasa Yang tak bergigi siap untuk menghisap menelan mereka berdua Tetapi tiba-tiba Langkah mereka berhenti Dari balik sebatang pohon yang besar terdengar seseorang bertanya Siapakah orang itu ayah? Mereka berdua segera berpaling Dilihatnya Panji Kuncang Anak Bango Samparan yang kedua Berdiri dengan pandangan penuh keturigaan Kepada Ken Arok Hei kau Kuncang Dimana saudara-saudaramu Ibumu dan bibikmu? Aku bertanya kepadamu Potong Panji Kuncang Siapa orang itu? Begitukah kau bersikap kepada ayahmu? Dili Panji Kuncang berdiri tegak di sisi batang pohon besar itu Tetapi matanya menyorotkan kecurigaan Dan pertanyaan yang aneh Kenapa tiba-tiba ayahnya bertanya tentang sikapnya? Sehingga dengan nada yang tinggi ia bertanya Kenapa dengan sikapku? Bukankah aku adalah Kuncang Yang kau kenal dengan cara dan sikap ini? Kenapa? Oh, kau harus sedikit sopan Lihat, aku tidak datang seorang diri Tiba-tiba Panji Kuncang tertawa Suara tertawanya meledak-ledak tidak terkendalikan Di antara dere tertawanya ia berkata Hahaha Ayah ingin menunjukkan kepada tamu ayah Bahwa kami adalah keluarga yang baik Sopan dan beradab Oh, bangu samparan mengeluh Dengan wajah yang merah ia berpaling kepada Ken Arok Maafkan anak itu Jangan hiraukan dia Tetapi suara tertawa Tawa Kuncang tidak juga meredah Sekali lagi ia bertanya Siapakah orang itu ayah? Penjudi? Perampok? Pembunuh? Mungkin ayah mendapat kawan baru yang dapat mengajari kita Untuk bermain curang di lingkaran perjudian Sehingga kita tidak akan pernah terkalahkan Tutup mulutmu Bentak bangu samparan Jangan membuat aku marah Tetapi Kuncang sama sekali tidak mundur Bahkan ia berkata sangat menyakitkan hati Atau mungkin anak yang kau bawa itu Akan minta kepada kita untuk menolongnya mencuri seorang gadis Atau bahkan janda atau istri orang Dada Ken Arok serasa akan meledak mendengarnya Tetapi ia masih tetap berusaha untuk menahan dirinya Namun dengan demikian tubuhnya serasa menjadi gemetar Kuncang Bentak bangu samparan Jangan asal bicara Kau lihatlah dengan baik siapa orang ini Kau pasti masih belum melupakannya Bukankah anak ini kakak mungkin Arok Suara tertawa Kuncang menjadi semakin meninggi Jawabnya Hahaha Aku sudah tahu Aku sudah tahu sejak ia memasuki rekel rumah kita Kenapa kau bertanya juga Kuncang tidak segera menjawab Beberapa langkah ia maju mendekat dan berkata Eh Sekarang kau membawa pedang di lambungmu Mungkin kau sekarang sudah meningkat Dari penyamun jalan-jalan sempit yang menghadang penjual ubi ke pasar Menjadi seorang perampok di jalan-jalan yang agak ramai Atau kau sudah berani memasuki rumah orang dengan pedang terhunus Tutup mulutmu Bentak bangu samparan semakin keras Apakah kau tulis Ia adalah seorang prajurit Bukankah ayah pernah mengatakan kepadamu Bahwa Ken Arok justru memimpin sepasukan prajurit Tumabel di padang karautan Ken Arok menjadi heran melihat Kuncang menjadi semakin keras tertawa Sehingga tubuhnya berguncang-guncang Hampir tidak terdengar karena tenggelam dalam deret tertawanya Ia berkata Aku sudah tahu Aku sudah tahu bahwa ia seorang hamba istana Tumabel Namun Ken Arok terperanjat Ketika tiba-tiba saja Suara tertawa kuncang berhenti Wajahnya tiba-tiba menjadi tegang Dan suaranya bergetar Kenapa ayah bawa anak ini kemari? Ayah, aku tidak senang melihat tampangnya Semasa kita berkumpul di rumah ini Ken Arok sama sekali tidak dapat bergaul dan bermain dengan kita Justru saat itu ia seorang penjahat muda yang paling licik Sekarang kita semua menjadi penjudi Dan mungkin penjahat Tetapi anak ini sudah menjadi seorang hamba istana Terus terang aku tidak mempercayainya lagi Sepercik warna merah menjalar di wajah bangu samparan Kemarahannya telah melonjak naik ke kepalanya Namun dengan demikian mulutnya seakan-akan telah terkunci Sehingga meskipun mulutnya bergerak-gerak Namun tidak sepatah kata pun yang meloncat dari bibirnya Sementara itu Ken Arok pun seolah-olah membeku di tempatnya Ia lebih banyak berjuang untuk menahan dirinya sendiri Daripada memperhatikan sikap bangu samparan itu Karena itu keduanya tidak menjawab Maka kuncang pun berkata pula Nah karena itu Maka sebaiknya anak ini tidak ayah bawa ke rumah kami Aku ingin mempersilahkannya dengan rendah hati untuk meninggalkan halaman ini Bangu samparan sudah tidak dapat menahan dirinya lagi Kemarahannya sudah memuncak sehingga Tanpa disadarinya Ia meloncat maju dengan cepatnya Sambil mengayunkan tangannya ke wajah anak keduanya itu Tetapi ternyata kuncang bukan sepotong tonggak yang mati Dengan sederhana sekali Ia melangkah mundur sambil menarik wajahnya Sehingga tangan bangu samparan berlalu hanya senyari di hadapan hidungnya Ah Desah kuncang Ayah terlampau lekas marah Kenapa ayah membela anak angkat ayah yang kini sudah menjadi hamba istana itu dengan mati-matian Jangan membuat aku marah kepadanya ayah Mungkin aku tidak akan melawan ayah Bagaimanapun gilanya aku Justru karena aku seorang anak Tetapi Ken Arok itu bukan sanak bukan kadang Kalau aku kehilangan pikiran Aku akan mencincangnya disini Tutup mulutmu Tutup mulutmu Teriak bangu samparan Akulah yang mengajaknya kemari Aku telah memaksanya Meskipun ia keberatan Sekarang kau bersikap seperti setan Aku memang tidak ingin melihatnya datang ke rumah ini Sejak kami masih amat muda Kami sudah tidak pernah sepaham Apalagi sekarang Kau belum tahu Apa yang sudah dikerjakannya untukku Kau belum melihat Bahwa ia tidak berubah seperti dahulu Kau belum mengerti bahwa ia akan bersikap lain terhadapmu Dan saudara-saudaramu Gunjang tidak segera menjawab Tetapi yang terdengar adalah suara tertawanya Ketika ia melontarkan pandangan matanya ke sisi rumahnya Suara tertawa itu justru meninggi Ken Arok dan bangu samparan pun segera berpaling Ketika mereka mendengar suara tertawa pula Tetapi nadanya jauh berbeda Dari suara kuncang Suara itu terlampor rendah pendek Hmm Desah Ken Arok di dalam hatinya Aku benar-benar masuk daerah hantu Hahaha Selamat datang kakak Suara itu tetap bernada rendah Ken Arok mengerutkan keningnya Sebelum ia menjawab terdengar bangu samparan berkata Engkau ada pula di rumah Kau tentu tidak akan berkeberatan seperti adikmu yang gila itu Kau pasti akan menyambutnya dengan baik Bukankah begitu? Orang yang berdiri di samping rumah yang kotor itu Adalah anak bangu samparan yang tertua Panji bau Wajahnya yang kehitam-hitaman Dibakar oleh sinar matahari Keningnya yang menjorok dan matanya yang cekung Membuatnya seolah-olah dilapisi oleh suatu rahasia Yang tidak terpecahkan Perlahan-lahan ia melangkah maju Suara tertawanya yang datar dan bernada rendah terdengar lagi Agak lebih panjang Hahaha Ayah telah membawa mainan yang baik sekali buat kami Desis panji bau Meskipun kata-kata itu diucapkan seolah-olah dengan acuh tak acuh saja Namun serasa meledak di dalam dadakan arok Segera ia dapat menangkap maksudnya Panji yang sulung ini Sejak mereka masih terlampu muda Adalah seorang anak yang pengis dan keras Setiap kali mereka bertengkar Dan bahkan berkelahi Bangu samparan pun terperanjat mendengar jawaban itu Dengan wajah yang tegang ia berkata Hei apakah kau juga sudah gila seperti adikmu Kami memang sama-sama gila ayah Sahut panji bau Tetapi biarlah aku berterima kasih Bahwa ayah telah membawanya kemari Persetan Persetan Bangu samparan berteriak Kemudian berpaling kepada Ken arok pula Jangan nirokan mereka Mari kita masuk ke rumah Rumah ini rumahku Aku berhak menerima siapa saja di dalam rumahku sendiri Bangu samparan tidak mempedulikan lagi kedua anaknya Segera ia melangkah Tetapi sekali lagi ia tertekun Ketika ia melihat seorang anak muda yang lain berdiri di tengah-tengah pintu Sambil berpegangan kedua sisinya dengan kedua tangannya yang mengembang Apa gunanya kau datang juga ke rumah ini kakang? Berkata orang itu dengan nada yang meninggi Sekarang kau menjadi semakin tampan Wajahmu mirip benar dengan aku di Tumapel Meskipun aku belum pernah melihatnya Pakaianmu bagus Dan pedang itu sangat menarik hati Minggir Minggir kau Teriak Bangu Samparan Minggir Jangan ikut campur seperti kakakmu yang gila itu Anak muda yang berdiri di tengah-tengah pintu itu Adalah anak Bangu Samparan yang ketiga Panji Gunal Belum lagi Panji Gunal itu menjawab Maka dari dalam rumah terbungkuk-bungkuk Menyusup di bawah tangan Panji Gunal itu Keluarlah seorang anak muda yang lain Panji Kinengku Anak keempat Bangu Samparan Katanya Oh Ternyata kakak Ken Arok itulah yang kalian ributkan Aku sangka ada seorang tamu yang cukup berharga untuk dilayani Panji Kinengkung itu menjadi acuh-taacuh Tanpa berbuat sesuatu ia kembali masuk ke dalam rumahnya Menyusup pula di bawah tangan kakaknya Sikap anak-anak Bangu Samparan itu Membuat darah Ken Arok benar-benar menjadi mendidih Semula ia memang berhasrat untuk meninggalkan saja rumah itu Tetapi justru sikap anak-anak Bangu Samparan itulah Kemudian yang menahannya Aku akan tetap berada di sini Katanya di dalam hati Karena itulah Maka Ken Arok masih tetap berdiri tanpa bergerak di tempatnya Kedua kakinya seolah-olah terhunjam dalam-dalam Sampai ke pusat bumi Hanya pandangannya sajalah yang beredar dari satu wajah ke wajah yang lain Panji Bawu Panji Kuncang Panji Kunal Dan kemudian Bangu Samparan Bangu Samparan menjadi kebingungan Melihat perkembangan keadaan Ia tidak menyangka bahwa sikap permusuhan dari anak-anaknya masih juga membekas demikian dalamnya Sehingga kedatangan Ken Arok Telah menumbuhkan persoalan di dalam rumahnya Hei Panji Kuncanglah yang pertama-tama menyopek kebekuan di halaman itu Kenapa kau masih saja berdiri di situ Ken Arok Sebelum aku berubah pendirian Pergilah Rumah ini sama sekali tidak ada tempat bagimu Jangan mengharap kau dapat masuk menjadi salah seorang dari keluarga kami Atau kami kelak membagi warisan Maka kamu sama sekali tidak mendapatkan apapun yang cukup berharga Karena itu Kau tidak perlu ikut serta memperbutkannya Tanah yang hanya selidak kadal ini Rumah yang hampir ropoh Dan rekel yang miring Apa kau sangka ayah mempunyai timbunan harta benda yang bernilai? Kini Ken Arok tidak dapat menahan mulutnya lagi Betapa dadanya berkeculak Dan betapa ia telah mencoba menahannya Sehingga dada itu rasa-rasanya akan meledak Dengan nada yang datar Ken Arok menjawab Ya Aku tahu bahwa ayah Bangu Samparan mempunyai harta benda yang tidak ternilai harganya Itulah sebabnya Aku kembali ke rumah ini untuk mendapatkan bagianku sebagai anak angkatnya Panji kuncang mengerutkan keningnya Kemudian ia menggerang Hmm Ternyata kau telah menjadi seorang laki-laki yang berani Kau tidak saja berani menyamun di tempat-tempat yang sepi Dan kemudian sebagai seorang prajurit yang beramai-ramai membuat bendungan di padang karautan Ternyata kau tidak gemetar mendengar ancamanku Ken Arok mengatupkan bibirnya rapat-rapat Jangan kau usir anak itu kuncang Berkata Panji Bawuk Kemudian selangkah ia mendekati Ken Arok sambil berkata selanjutnya Menilik sikapnya Pandangan matanya yang lurus ke depan Serta wajahnya yang tengada Ia sama sekali tidak cemas menghadapi keadaannya kini Anak ini benar-benar berani Tetapi itu tidak mengherankan Ia dapat melepaskan diri dari tangan orang-orang pamalan tenat Dan lari ke Nogumoso Ia dapat menghantui tanah Tumabel Dan kemudian bahkan menjadi seorang hamba istana yang baik Panji Bawuk berhenti sejenak Lalu katanya Nasibmu memang baik Ken Arok Terlampau baik Dah Tiba-tiba bangu samparan memotong Bukankah aku juga mengatakan Bahwa nasibmu terlampau baik Panji Bawuk tertawa rendah Katanya kemudian Tetapi tidak selamanya nasibmu terlampau baik Suatu ketika Kau akan terbentur pada kekuatan yang sama sekali tidak kau sangka-sangka Misalnya bahwa kau telah tersesat sampai ke rumah ini Hei Mata bangu samparan terbelalak Apa yang akan kau lakukan atasnya Panji Bawuk tertawa dengan nada yang terlampau rendah Tetapi dibalik nada yang rendah itu Terasa getaran kebencian yang tiada taranya Sebuah permainan yang baik Aku yakin Bahwa ia tidak akan menyerahkan lehernya begitu saja Ia pasti akan melawan Karena aku percaya bahwa Ken Arok adalah seorang prajurit yang berani Nah Bukankah kita mendapatkan kesempatan untuk bermain-main? Itu gila Gila sekali Ia tamuku disini Bukankah aku sudah berterima kasih kepada ayah Karena ayah membawa permainan itu Persetan kalian Teriak bangu samparan Kalau kalian berbuat sesuatu atasnya Maka aku akan berdiri di pihaknya Apa? Tiba-tiba terdengar suara melengking dari dalam rumah yang kotor itu Kalau kau mau membantunya Akulah lawanmu Tiba-tiba muncul seorang perempuan sambil menyingsingkan kainya Ialah istri bangu samparan yang muda Dengan tergesa-gesa ia mendekati bangu samparan sambil menuding-nuding wajahnya Kau bawa lagi anak setan itu He? Ayo Tinggalkan anak itu Biarlah anak-anak yang mengurusnya Sementara itu terdengar suara lain Suara perempuan Namun terlalu dalam dan berlahan-lahan Kenapa kalian membencinya sampai ke ujung nyawa kalian Tetapi justru suara itu telah menggetarkan Dada Ken Arok Suara itu adalah suara ibu angkatnya Istri tua bangu samparan Perlahan-lahan Ia berpaling Dilihatnya seorang perempuan tua yang kurus berdiri di samping rumah Sambil menakupkan kedua telapak tangan di muka dadanya Jangan ikut campur Bentak istri muda bangu samparan Ini sama sekali bukan urusanmu Tunggulah sebentar Bangu samparan tergagam Maksudku Aku ingin keluarga ini menjadi bertambah baik Kalau kalian mau mendengarkan penjelasanku Kenapa aku membawa Ken Arok ke rumah ini Maka kalian pasti tidak akan marah-marah lagi Aku tidak peduli Teriak istri mudanya Satu tangannya bertolak pinggang Sedang tangannya yang lain masih menunjuk-nunjuk Ayo tinggalkan anak-anak itu Masuk Masuklah Tunggu Bangu samparan meminta Masuk kataku Ayo masuk Ken Arok menjadi heran Bangu samparan adalah seorang yang kuas Bahkan liar Tetapi ia begitu takut kepada istri mudanya Ia mengetahui hal itu sejak ia tinggal di dalam rumah itu Tetapi dalam hal yang terlampau penting Seperti keadaan saat ini Bangu samparan sama sekali tidak dapat berbuat sesuatu Dengan kasarnya Istri muda bangu samparan itu Menarik tangannya dan menyeretnya masuk ke dalam rumah Bangu samparan yang garang itu pun sama sekali tidak dapat melawan Namun sambil berjalan ia berteriak-teriak Maafkan aku Ken Arok Pergilah Pergilah sebelum setan-setan itu berbuat sesuatu atasmu Ken Arok sama sekali tidak beranjak dari tempatnya Dipandanginya bangu samparan yang berjalan terloncat-loncat diseret oleh istri mudanya Sambil menyingsingkan kainnya tinggi-tinggi Laki-laki tidak tahu diri Kerutu istrinya Sekian lama kau tidak pulang Sekarang kau bawa securut jelek itu untuk mengotori halaman rumahku Tanpa sesadarnya Ken Arok menarik nafas dalam-dalam Agaknya sikap istrinya itu sama sekali tidak membantu usaha untuk menyembuhkan bangu samparan dari penyakit judinya Agaknya ia tidak menemukan ketentraman di rumahnya Istrinya terlampau menguasainya Sehingga bagi bangu samparan keadaan di luar rumahnya Jauh lebih bebas dan menyenangkan Meskipun kadang-kadang ia harus berkelai dan bahkan mempertaruhkan nyawanya Namun hasrat ia lepas bebas dan sebagai seorang laki-laki Bahkan jiwa petualangan yang memang ada badannya dapat terpenuhi Di rumah Seperti keadaannya kini Meskipun ia membawa pedang di lambungnya Namun ia tidak kuasa melawan apapun Ketika ia diseret oleh istrinya Masuk ke rumah sambil mengumpat-umpat Panji Kunal ini sudah tidak berdiri di tengah-tengah pintu lagi Untuk memberi jalan ibunya yang menyeret ayahnya masuk Sambil bersandar bibir pintu ia tertawa berkepanjangan Dalam pada itu terdengar suara perempuan tua yang berdiri di samping rumah Pergilah Ken Arok Tidak ada gunanya kau datang kemari Aku sudah puas dapat melihat kau tumbuh menjadi besar dan gagah Aku dengar kau kini menjadi seorang prajurit Nah lakukanlah pekerjaanmu dengan baik Ken Arok menarik nafas dalam-dalam Tanpa sesadarnya ia mengangguk dalam-dalam sambil menjawab Terima kasih ibu Mudah-mudahan aku dapat melakukannya Aku minta ibu selalu berdoa untukku Tentu, tentu anakku Aku berdoa untukmu Mudah-mudahan kau terhindar dari tindakan-tindakan yang tak gabur dan tamak Belum lagi Ken Arok menjawab Terdengar suara Panji Kunca Ah, jangan kau ajari anak itu jadi seorang pendeta Agaknya lebih baik baginya untuk mengulangi saja kelakuannya beberapa tahun yang lampau Jangan menghina Kunca Sahut perempuan itu Adalah nasib baik yang membawanya Jangan iri akan nasib seseorang Nasibnya memang terlampau baik Ken Arok sama sekali tidak terpengaruh Ketika ia mendengar orang lain mengatakan tentang nasibnya Bahkan ia muak apabila ia mendengar bangu samparan mengatakan nasibnya pula Tetapi kini Ia mendengar perempuan tua itu mengatakan pula Bahwa nasibnya memang terlampau baik Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah Pelangi di Langit Singasari Pada episode berikutnya Sampai Jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton